Halo selamat datang di channel camis 69 pada video kali ini saya akan berbagi saja nih bagaimana cara penggunaan fungisida antrakol 70wp dari Bayer ini ya per 1 liter air seperti ini ya jadi jika teman-teman bingung takaran dan basisnya untuk 1 liter air seperti ini ya sprayer 1 liter bisa mengikuti cara saya yang akan saya uraikan di video ini namun sebelumnya saya akan mereview dulu ini untuk apa sih fungisida antrakol 70wp ini Oke jadi disini fungisida ini dari Bayer ya ini sudah cukup populer dan terkenal untuk berat bersih 250 gram ini harganya sekitar 35-40 ribuan lah tergantung penjualnya juga di sini udah ada plus-plus zinc atau seng ini sangat baik untuk tanaman juga ya kita baca di sini keterangannya fungisida kontak yang bersifat protektif berbentuk tepung yang dapat disuspensikan berwarna krem untuk mengendalikan penyakit-penyakit pada tanaman apel angrek tanggur bawang merah bawang daun bawang putih cabai merah cengkeh jagung jarak jeruk kacang tanah kacang panjang kentang kedelai seperti montina kopi dan sebagainya termasuk tomat di sini ya silahkan dibaca saja keterangannya ini cukup luas untuk tanaman buah dan juga sayur juga bisa di sini ya ya ini dia bahan aktifnya propine 70% katanya ya untuk bagian depannya seperti ini dan untuk bagian belakang ini ada aturan yang pakai dan juga dosis yang disarankan bertanaman seperti ini sini ada anggur anggrek apel nah ini juga untuk pengendalian hama-hama penyakit seperti yang tertera di kemasan seperti ini ya untuk misalnya bawang putih ini bercak ungu ya seperti itu terus kemudian cabai merah antraknosa ya bercak daun dan sebagainya ini bisa dibaca di keterangannya Oke jadi ini sebetulan sudah saya buka jadi isinya itu berbentuk tepungnya seperti ini kayak bedak lah nah seperti ini jadi ini eh tidak boleh kita taruh sembarangan ya karena ini mudah sekali apa namanya mawur lah istilahnya jadi harus kita taruh di toples air yang tertutup rapat seperti ini ya biar aman karena ini racun untuk baunya sendiri ini saya rasa bau apa ya belerang pin ya kayak gitu bukan tut ya jadi kita menyediakan satu liter air saja ini dalam sprayer dan untuk penggunaan satu liter saya biasanya menggunakan satu senok teh saya pakai ukuran setengah senok teh ini nah satu senok teh satu senok tehnya tapi tidak penuh ya jadi kalau misalnya mau penuh saya pakai takaran setengah senok teh saja seperti ini jangan terlalu banyak untuk lebih memudahkan memasukkannya ke dalam sprayer kita harus menggunakan corong kecil ya seperti ini kita masukkan jadi nanti si airnya juga warnanya putih ya kayaknya jauhkan dari jangkauan jangkauan peliharaan jangan sampai kemakan kasian kita tutup lagi ini sprayernya kemudian dikocok-kocok sebelum digunakan ya untuk fungisida antar cow ini boleh kita gabung dengan insecticida lain tidak apa-apa ya oke langsung saja kita aplikasikan ke tanaman nah kita semprotkan ke seluruh bagian tanaman bagian atas kemudian bagian ketiak daun ya bagian bawah daun ini dan waktu penyemurutan yang terbaik adalah pada waktu sore hari ataupun pagi hari ya jam 7 sampai jam 8 pagi atau kalau mau sore itu sekitar jam 5 dan sebaiknya ini dilakukan pas cuaca sedang tidak hujan supaya nanti bisa merekat lebih lama dan penggunaan fungisida ini bisa kita gunakan ke setiap jenis tanaman kok tidak apa-apa dari mulai misalnya jeruk kemudian lada ini saya cip lukan kemudian terong dan sebagainya bisa tomat itu ya tanaman sayur ya kita semprotkan secara merata ke setiap daun dan juga pohonnya ya oke jadi untuk berat bersih 250 gram tadi ini sangat irit ya penggunaannya karena cuma memerlukan setengah sendok teh saja untuk satu liter air ini oke demikian sharing saya tentang penggunaan fungisida bayaran tracol 70wp bersatu liter air ya semoga video ini bermanfaat ya terima kasih telah menonton